Intro Apel Pasukan Operasi Mantap Berata Seligi 2018 tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Kapolres Tanjung Pinang, Kompol IGD Ngurah Joni Mahardika, dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, yaitu Suparno. Kegiatan tersebut diawali dengan pemeriksaan Pasukan Apel Operasi Mantap Berata Seligi 2018 dan pemasangan Pita terhadap perwakilan Apel terkait siap dalam mengamankan Pilpres 2019 nanti. Wakil Kapolres Tanjung Pinang, Kompol IGD Ngurah Joni Mahardika mengatakan, Apel Pasukan Operasi Seligi 2018 di seluruh jajaran bertujuan mengecek persiapan personil, sarana, prasarana sebelum diterjunkan untuk pengamanan. Untuk itu, Polori dibantu dengan usur TNI dan stakeholders terkait lainnya yang akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan Sandi Mantap Berata 2018. yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019. Kompol IGD Ngurah Joni Mahardika menambahkan, Polri dibantu oleh unsur TNI dan stakeholder lainnya. Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan prantif dan prantif yang didukung kegiatan intelijen. Dari Tanjung Pinang, Muhammad Holu melaporkan.